Intro Pemirsa, Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar rapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD, Perwakilan Pelaku Usaha, Pengurus Rumah Ibadah, Toko Masyarakat dan Agama. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyampaikan, PPKM berbasis mikro akan berlangsung selama 12 hari ke depan. Rahma menilai pemberlakuan PPKM Mikro harus dilakukan karena melihat perkembangan terakhir jumlah kasus COVID-19 di Tanjung Pinang yang terus meningkat. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, aktivitas masyarakat di Tanjung Pinang seperti perkantoran, tempat usaha dan pelaksanaan ibadah akan dibatasi. Restoran, rumah makan, ada kafe, ada kedai kopi, ini hanya boleh bukanya itu sampai jam 5 sore. Untuk sualayan, pasar, perkantoran, itu kalau perkantoran berlaku 25% dari seluruh karyawannya. Yang sudah itu, sualayan, pasar, itu tetap buka 100%, hanya jamnya saja diatur sampai jam 10 malam. Rahma menegaskan ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar selama PPKM Mikro berlangsung. Nah itu ada di dalam nomor 44 tersilangan. Salah satunya di situ ada ini surat teguran. Dari Tanjung Pinang, Kepulaua Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulaua Riau